Pemerintah Kota Madiun memenuhi janjinya untuk melakukan penataan kota secara bertahap. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penertiban dilakukan terhadap kabel, utilitas, dan jaringan tiang ilegal. Seperti penertiban yang dilakukan di salah satu titik Jalan Pahlawan Kota Madiun. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR, Dinas Perhubungan, Disperkim, serta Satpol PP Kota Madiun mencabut tiang provider yang dinilai tidak berizin. Apalagi dalam satu titik terdapat banyak tiang hingga kabel utilitas terkesan semrawut. Kepala DPUPR Kota Madiun, Suwarno, mengatakan dalam rapat pekan lalu, Dinas juga mengundang pihak provider dan pemilik kabel jaringan. Mereka diberikan waktu seminggu untuk mengurus perizinan jika masih ilegal. Namun masih saja ditemukan tiang yang tak berizin dan akhirnya ditetipkan. Tindak lanjutnya oleh surat dari pemerintah Kota Madiun agar supaya para provider ya, itu segera mengurus segala sesuanya ke pemerintah Kota Madiun biar legal. Kalau geten nanti setelah keringatan tidak dipenuhi, itu dengan terpaksa pemerintah Kota Madiun sama Pak Wali suruh motong. Kenapa target pemerintah Kota Madiun tidak hanya sekitar motong-motong, tapi dalam langkah penataan kota, itu ke depan kabel-kabel yang berada di udara ini kita masukkan. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardin Nur Cahyono, mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan Pemkot melakukan penataan kota. Secara keseluruhan, ada 42 tiang yang nantinya akan disurvei bersama. Satu titik ini sudah 42, 42 yang nantinya ini akan disurvei bersama, kemudian mana yang perlu prioritas untuk dilakukan penataan nanti akan kita rapatkan bersama. Jadi ini secara bertahap, data-data yang sudah kami himpun, yang kami informasi di lapangan ini akan kita rapatkan dengan dinas negai, terutamanya dari dinas BIO, sehingga nanti program dari dinas BIO sendiri, mana yang diberhasilkan kepenataan, itulah nanti akan sekalapan penerbitan. Pemkot Madiun bakal kembali melayangkan surat bagi provider atau pemilik jaringan kabel. Jika tetap tidak diindahkan, maka tindakan tegas bakal dijatuhkan. Griswanto, JTV, Madiun.